Sebagai 500 paket sembako dibagikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mechanical Indonesia Akli, Provinsi Kalimantan Selatan, bagi korban banjir di Kalimantan Selatan termasuk dua desa di Kabupaten Banjar. Meskipun diakui air di sebagian daerah sudah mulai surut, namun ada beberapa daerah yang masih terendam. Dan saat ini masyarakat masih membutuhkan bantuan para dermawan. Ketua DPD Akli Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Abdurrahman mengatakan, hanya disalurkannya bantuan ini setidaknya bisa meringankan beban warga yang terdampak banjir. Mudah-mudahan kami bisa meringankan beban masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu, Kepala Desa Melayu Mekar Kecamatan Martapura Timur, Kastalani, mengatakan, warga sangat membutuhkan bantuan seperti ini, karena warga desanya 100% terdampak. Sebenarnya yang dibutuhkan seperti ini, kami mengharapkan bantuan dari donasi nasional lain juga tahu bahwa kami membutuhkan ini. Jadi jangan akli saja yang datang kemari, yang lain-lain juga pun kami harap datang juga untuk membantu masyarakat kami. Karena dampak kami ini 100% karena kena banjir. Akli sendiri tidak hanya membagikan bantuan di Kabupaten Banjar, akan tetapi juga akan salurkan bantuan ke daerah lain di Kalimantan Selatan yang juga terdampak banjir, seperti kota Banjarmasi dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.